Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum solih solihah kelas 5 Semangat pagi Ustadah ucapkan ahlan wasahlan untuk kelas 5 di buku tema 3 Pada hari Senin pagi kali ini Solih solihah bertemu kembali dengan Ustadah Menik Yuk mari kita belajar buku tema 3 Pelajaran Bahasa Indonesia Yang akan kita bahas pagi hari ini adalah Kata kunci dalam iklan Pengertian kata kunci Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan Yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci Dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain Ciri-ciri kata kunci Yang pertama terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata Ciri yang kedua mengandung kata yang unik Yang terdapat dalam sebuah bacaan Ciri yang ketiga mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik Atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan Nah mari kita lihat Tiga contoh iklan yang ada pada tayangan ini Ada iklan pertama Iklan kedua Dan iklan yang ketiga Mari perhatikan sebentar Tiga iklan ini Setelah itu Tulisan yang kulihat di iklan Untuk iklan yang pertama Ada tulisan Makanan sehat dan berkisi Solusi untuk hidup sehat dan awet muda Tulisan yang kulihat Di iklan nomor dua Adalah Makanan sehat dan berkisi Penting untuk pertumbuhan otak anak Anda Dan tulisan pada iklan yang ketiga adalah Cintai jantung Anda Konsumsi sayur dan buah segar Manfaat prima dengan rasa yang dasyat Jadi Apa kata kunci iklan di atas? Kata kunci iklan di atas adalah Makanan sehat Atau Pentingnya makanan sehat dan berkisi Apakah alasan kalian memilih kata kunci tersebut? Karena kata tersebut Mewakili informasi Atau Topik yang terdapat dalam iklan Sekian Solih-solihah kelas lima Penjelasan ustadah menik pagi ini Mengenai kata kunci dalam iklan Syukran Ustadah mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat Tetap kuat Tetap semangat Kelas lima Juara Lihat tugas yang akan ustadah berikan Di kolom deskripsi yang ada di grup WA Terima kasih telah menonton!